Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Puji Tuhan hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam renungan harian saat deduh 3 Desember 2021 Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sepanjang hari yang sudah berlalu Dan pada saat ini kita boleh masuk menghadap hadirat Tuhan dan rindu lebih lagi untuk mendengarkan sabda Tuhan Mari sebelum kita masuk untuk mendengarkan firman Tuhan kita bersama-sama bersatu di dalam doa Bapak yang di surga kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar yang kami rasakan Dan hari ini kami dikuatkan, disegarkan untuk masuk dalam hadiratmu Kami rindu lebih dalam lagi belajar firmanmu, menggali firman Tuhan Roh kudus ajar kami, roh kudus tuntun kami Agar setiap firman Tuhan yang kami dengarkan kami sungguh-sungguh hidupi Kami mau lakukan di dalam seluruh hidup kami Tuhan kami percaya bahwa Engkau yang menolong kami Bahwa Engkau yang memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk terus mengalami perubahan di dalam Engkau Terima kasih Bapak Kami percaya Dimanapun saat ini kami berada Kami dipenuhi dengan kebajikan-kebajikan Tuhan Terima kasih ya Bapak Saat ini kami rindu Kami siap untuk mendengarkan firmanmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Judul renungan kita hari ini adalah Berbagi hikmat Yang tertulis di dalam kitab 1 Raja Raja 4 ayat 1 sampai 34 Nah saya akan membacakan Buat saudara-saudara dari ayat 29 sampai yang 34 Demikian bunyi firman Tuhan Dan Allah memberikan kepada Salomo Hikmat dan pengertian yang amat besar Serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur Dan melebihi segala hikmat orang Mesir Ia lebih bijaksana daripada semua orang Daripada Etan orang Israhi itu Dan daripada Heman Kalkol dan Darda Anak-anak Mahol Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya Ia menggubah 3000 amsal Dan nyanyiannya ada 1005 Ia bersajak tentang pohon-pohonan Dari pohon aras yang digunung Libanon Sampai kepada Hisop Yang tumbuh pada dinding batu Ia berbicara juga tentang hewan Dan tentang burung-burung Dan tentang binatang melata Dan tentang ikan-ikan Maka datanglah orang dari segala bangsa Mendengarkan hikmat Salomo Dan ia menerima upeti Dari semua raja-raja di bumi Yang telah mendengar tentang hikmatnya itu Amin Pada masa pemerintahan raja Salomo Israel mengalami zaman keemasan Raja membuat pemerintahan yang lebih efisien Maka penulis kitab satu raja-raja mencatat Orang Yahudi dan orang Israel Jumlahnya seperti pasir di tepi laut Mereka makan dan minum Serta bersukaria Negara dalam keadaan aman dan makmur Penulis menyatakan Untuk persediaan makanan di istana Dibutuhkan 5000 liter tepung halus Dan 10.000 liter tepung kasar Belum lagi dengan kebutuhan daging perharinya Tak segedar makmur Penulis menyatakan bahwa Kerajaan-kerajaan di sekitar Israel Menyampaikan upeti Sebagai tanda ketaklukan kepada Salomo Itu berarti Israel pada masa Salomo dihormati Juga ditakuti banyak bangsa Sungguh masuk akal Jika melihat bahwa Salomo Memiliki 40.000 kandang kuda Untuk kereta-kereta perangnya Jika satu kereta ditarik 4 ekor kuda Maka Israel mempunyai 10.000 kereta kuda Bandingkanlah itu dengan Indonesia Yang memiliki 315 buah tang Pada tahun 2019 Namun di atas semuanya itu Penulis mencatat Bahwa Allah memberikan hikmat Dan pengetahuan yang luar biasa Kepada Salomo Hikmat itu yang membedakannya Dari raja-raja yang ada pada masa itu Sehingga banyak orang datang Untuk menimba ilmu darinya Secara singkat Kebesaran Salomo Dalam hal-hal di atas Jauh melebihi Daud ayahnya Namun Sepanjang sejarah Raja-raja Israel Yang selalu menjadi tolak ukur Di hadapan Allah Adalah Daud Allah tidak pernah menggunakan Kebesaran yang dimiliki oleh Salomo Sebagai tolak ukur Bagi raja-raja selanjutnya Tolak ukur yang Allah gunakan adalah Kesetiaan dan ketaatan Raja-raja Israel Kepada perintah Allah Daud sudah membuktikan Kesetiaan dan ketaatannya Kepada Allah Israel Dan tidak pernah menyimpang Daripada Tuhan Sebaliknya Salomo Di dalam kebesarannya Telah menjauh dari Apa yang digariskan Tuhan Misalnya Seorang raja Tidak boleh mempunyai Banyak kuda Seperti yang tertulis di Ulangan 17 Ayat 16 Tetapi Salomo Melanggarnya Seorang raja Harus menyuruh Menulis salinan Hukum-hukum Allah Dan membacanya Siang malam Tetapi Salomo tidak melakukannya Arti kebesaran Dan kejayaan Salomo Tidak mengandung Ninel-ninelai Kekal Dan ilahi Yang sesuai dengan Tolak ukur Allah Itulah sebabnya Ia terkenal Untuk hal yang lain Apa yang dapat kita pelajari Dari Nas Alkitab hari ini Yang pertama Betapapun tinggi prestasi manusia Semua itu Hanyalah Anugerah Allah Persoalannya Memang ada yang mengakui Namun ada pula yang tidak Pengakuan itu menjadi logis Karena manusia tidak begitu saja Muncul di buka bumi ini Allah menciptakan dan memperlengkapi manusia Dengan akal budi Sehingga kita pun dipanggil untuk memuliakan Allah Itu merupakan hal yang logis Kedua Kita dipanggil pula untuk tidak menikmati kepandaian itu sendirian Namun mau membagikannya kepada orang lain Uniknya Saat berbagi ilmu Kita tidak akan pernah kehabisan ilmu itu sendiri Berbagi membuat kita semakin mumpuni Oleh karena itu Marilah kita berbagi ilmu Agar dunia semakin dipenuhi dengan banyak orang yang berhikmat Demikianlah renungan yang boleh kita Dengarkan Kita Sama-sama Untuk Mendalami Untuk Menggali Firman Tuhan ini Biarlah kita boleh Menyalami Setiap Perkataan Perkataan firman Tuhan Sehingga menjadi sumber hikmat bagi kita Sehingga Apa yang dialami oleh Salomo dan Daud Menjadi pelajaran buat setiap kita Kita Meneladani apa yang dilakukan oleh Salomo Yaitu takut akan Tuhan Bahwa setiap kita dipanggil untuk memimpin Pertama-tama Memimpin hidup kita Masing-masing Baru kemudian memimpin orang lain Mari kita lendasi hidup kita dengan takut akan Tuhan Maka hikmat Tuhan akan dicurahkan Kepada kita Mari kita satukan hati untuk berdoa Bapak yang di surga Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan Karena Engkau memberikan kami Kebenaran Yang sungguh-sungguh memerdekakan kami Kebenaran Yang membawa kami Semakin mengenal Kristus Semakin mengenal Tuhan Ajar kami ya Tuhan Untuk kami dapat berbagi ilmu Berbagi hikmat Kepada setiap orang-orang di sekeliling kami Sehingga Setiap ilmu yang kami bagikan Bermanfaat bagi setiap orang Terima kasih Tuhan Kami bersyukur kepadamu Biar kami semua dimanapun saat ini berada Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Kami mengerti dan kami mau Tunduk kepada firman Tuhan Terima kasih Bapak Berkati kami dimanapun saat ini kami berada Kami mau melakukan aktivitas sepanjang hari ini Dipenuhi dengan hikmat Tuhan Terima kasih Karena kami mau lebih setia lagi kepada Tuhan Karena mau kami Lebih sungguh-sungguh lagi Untuk melayani Tuhan Kami bersyukur Untuk kekuatan Keberanian yang Tuhan berikan bagi kami Sehingga kami mampu Dapat bertahan Bahkan menang Di dalam setiap masalah Persoalan hidup kami Terima kasih Bapak Kami berdoa Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Semangat pagi Dan semangat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih